Apa hukumnya orang yang menyembeli ayam dan hewan lainnya? Tapi bacaan awal ini pakai bahasa Sunda. Ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini halal hukumnya? Apa bahasa Sundanya itu? Apa dulu yang dia bilang gitu kan? Kalau yang saya tahu tidak perlu pakai bahasa daerah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jelas bagi seorang Muslim. Mua orang Afrika, mu orang Arab, mu orang Melayu, sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz pakai bahasa daerah. Allah Allah ini lebih baik ditinggalkan. Karena dia juga tidak tahu apa yang diucapkan dia.